Halo teman-teman semua ketemu lagi di channel saya di Refin Sportindo hari ini saya ingin upgrade Shimano Stradixi i4 ukuran C3000 yang dimana kita mau ganti bearing dan knob handle ini bearingnya yang mau diganti yang menggunakan busing aja ya jadi busing yang di dalam mesin ini kita ganti dengan bearing IB keramik oke teman-teman kita langsung aja ya pertama kita mau ganti handle knob handle nya dulu oke Oh kenapa masih pakai busing teman-teman Nah ini akan kita ganti Oh satu busing satu bearing berarti kita saat ganti satu pakai bearing AB7 ini ukurannya berarti ukurannya ini 4x7x2,5 nah teman-teman untuk bearing kita lihat ada ring spacer nya nggak ada oke jadi kita pakai ring spacer dulu nah ring spacer nya ini ring spacer nya ini saya pakai ukuran 4x6x0,1 teman-teman ring spacer yang ini ya saya kasih ke mobil ini kenapa saya taruh bearing hybrid nya yang di sini karena yang di sini lebih gampang pada bagian sini lebih gampang terkena air jadi saya taruh ini supaya agak awet Terima kasih. 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 Oke bagus, kita pasang slider guide Kita kasih gemuk, kita kasih gemuk secukupnya Kita cek puterni Oke bagus, teman-teman Lalu kita kasih gemuk ini Lalu Dan drive gear kita kasih secukupnya Lalu kita kasih telah menonton 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 Damit Lalu kita kasih telah menonton Lalu kita kasih telah menonton nanti yang bagian atas dan paling atas baru menyusul nah ini kalau Stradic ini yang paling bawah ini kalau mungkin teman-teman lupa ah ini bagian bawahnya yang ada cagaknya ini seperti garfui nah untuk yang tengah yang ada pegangannya inilah yang ada cincin pegangannya ini tonjolannya terima kasih terima kasih ini teman-teman hasilnya tuh lebih ringan dari sebelumnya karena kan awalnya ini masih pakai busing kita ganti pakai bearing dan ini juga tadi dia bearingnya satu ini handle bearingnya satu kita ganti satu lagi kita tambah satu lagi pakai bearing hybrid keramik ya teman-teman nah jadi sedikit sedikit kalau teman-teman smooth sekali oke oke sekarang kita review aja apa yang mau diganti apa yang terapis diganti sorry nah nah ini teman-teman tadi kita ganti ini pertama ini 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 yang ini ini yang di handle 1 masih pakai bearing 1 pakai busing busingnya kita ganti ukuran 4 x 7 x 2,5 nah tadi yang di bawah spool ini masih pakai busing juga kita ganti pakai bearing diameter dalamnya 7 diameter luarnya 11 ketebalan 3 nah nanti ini saya mau kasih informasi kalau ini sebenarnya sudah tidak bagus lain loarnya dalamnya karetnya dalam karetnya ini sudah pecah jadi saya mau info ke teman-teman di video mungkin video saya selanjutnya alternatif apa yang bisa kita pakai untuk ganti lain loarnya karena lain loarnya dengan bearing ini jadi satu jadi kalau mau ganti kita harus ganti ganti satu set ganti satu set itu harganya waduh saya lihat di marketplace sekitar 400 500 300 gitu lah cukup mahal juga nanti saya mau info ke teman-teman ada alternatifnya dan yang pasti lebih lebih lancar karena dia pakai bearingnya 2 nanti oke teman-teman semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau upgrade si Manus Tradix C3000 dan apabila teman-teman ingin beli atau berminat beli bearing hybrid keramik nanti saya cantumin di kolom deskripsi saya ya teman-teman ya oke ciao selamat menikmati selamat menikmati